still draw draw for good ya draw 1 draw 3 mantap Assalamualaikum temen temen semua selamat datang di channel dadang games dan selamat datang kembali juga di yugioh master duel baby let's go let's go let's go let's go brother let's go ya di video hari ini gue ingin membagikan deck yang dingin banget dingin banget temen temen alias deck cool ya deck yang keren menurut gue di permetaan sekarang yang lagi stalemate yang lagi mentok di master duel dan dan seiring berjalannya waktu kedepannya ya 2-3 bulan lagi kita akan mentok juga di fire meta jadi gue pengen ke air-airan gitu temen temen kita lagi gue disini memperkenalkan kepada kalian yaitu deck runic ice barrier temen temen aduh ini deck menurut gue ya cukup murah karena UR nya 3 ini doang 3 mirror mage sisanya SR tentu kalian sudah punya runic gue asumsikan ya kan paling tambah trishula OG OG trishula 1 lansia dan 1 trishula 0 dragon of the ice barrier gitu temen temen jadi kalau ice barrier nya sendiri yang wajib itu mirror 3 biji minimal 1 lansia ini ini kurang wajib yang wajib menurut gue lebih wajib OG trishula sih tapi karena gue punya yaudah gue pake ya kan oke gue sebutin dulu deck list nya ya temen temen 1 kodok alias hexa 3 maxi kok 1 1 kodok maksudnya 3 hexa maksudnya dia level 1 ya temen temen oke 3 maxi 3 mirror mage wajib menurut gue wajib 3 temen temen dan 3 ash blossom 3 speaker 1 general wayne disini gue salah harusnya raiho sorry banget harusnya raiho nah gini raiho wayne keluar sorry gue pas bikin replaynya lupa gitu loh malah mainin wayne tapi wayne pun tidak buruk kok temen temen karena dia punya efek bisa add ya kan ya dia bisa add ini kan jika kartu ini terspesial atau ternormal summon kita bisa add 1 ice barrier spell trap dari deck ke tangan yang dimana ya medalion medalion gitu temen temen oke 1 general raiho 3 georgius 2 nebiro 3 medalion medalion wajib temen temen crafting aja toh sr ini ya kan ini tidak once per turn by the way 1 runic fountain sudah pasti 1 freezing chains ini wajib ini monster reborn ya dalam tanda kutip kalian butuh dan 2 runic tip kalian maksimalin 3 flashing fire 1 destruction 2 freezing curses 2 runic slumber 1 smiting storm 1 golden droplet 2 runic dispelling oke temen temen disini hand trapnya cuma 3 6 8 that's it cuma 8 saja oke kita ke extra decknya 2 hugin wajib kalau kalian punya 3 mungkin bisa bawa 3 tapi disini gue bawa cuma punya 2 ya kan mungkin 2 udah cukup ya temen temen 1 gary 1 herald of the arclight 1 coral dragon 1 oji trishula 1 crocodragon ini wajib 1 baron de fleur 1 lansia wajib 1 trishula yang baru 1 coral anemone wajib 1 sprite elf wajib 1 wajib 2 kayaknya berlebihan tapi karena gue punya 2 gue bawa aja 1 sprite sprint dan 1 esp little knight gue punya 2 by the way kalau gue mau bisa bawa 2 tapi sebaiknya kalian daripada bawa sprite elf 2 biji lebih baik bawa primado primadonna dipsy primadonna ini temen temen karena kalau fountain kalian di banish oleh esp little knight lawan kalian bisa balikin fountain kalian kan si dipsy primadonna jika laut kartu ini terkirim ke graveyard kita bisa target 1 kartu yang terbanish kocok kembali ke dead kita tinggal target fountain yang terbanish we do full combo game my brother oke gitu aja temen temen basa basinya kita langsung aja ke replay yang pertama by the way gue replaynya 2 aja ya oke temen temen kita udah di replay yang pertama disini gue lawan branded kalau gak salah ya 60 kartu apalagi kalau bukan branded ya kan kita going first ya kita aktifin medallion ambil kodok selalu diawali dengan kodok temen temen kalian pengennya pengen kodok terus oke karena kodok ini foolish buriel by the way gue lupa sorry banget kalau kalian punya foolish buriel bawa foolish buriel temen temen targetnya adalah si mirror mage ya silahkan disini kita foolish buriel ke si mirror mage mirror mage jikalau dirinya terkirim ke graveyard akan bisa add satu ice barrier kartu ice barrier kartu ice barrier ice barrier yang kita ambil adalah speaker karena kita mau ke croco dragon kan ya special summon speaker speaker ke elf elf hidupin mirror mage karena mirror mage level 2 brother aktifin mirror mage tribute elf 3 token 2 3 disini bikin coral dragon by the way si si mirror mage ini levelnya jadi 5 ya temen temen ya karena kita summon 3 token ya kan let's go dan disini kalian kenapa harus search si speaker murni karena efek graveyardnya ya yang dimana jika kita mengendalikan ice barrier monster kita bisa banish kartu ini dari graveyard special summon 1 ice barrier token level 1 that's it kita butuh itu untuk ke croco dragon temen temen disini kita pengen ngedraw 4 ya kan chain link 1 harus croco dragon chain link 2 baru coral dragon temen temen oke waduh ngedraw ice blossom 3 biji disini disini gue memberanikan diri yaudahlah ya kita banish aja pake golden droplet kita butuh hand trap lebih lagi dari dari sekedar ash blossom temen temen jadi gue gue beraniin pake golden droplet ya kan toh kita udah by the way efeknya mirror mage ini ketika dia ngeaktifin efeknya yang di field ya kita terkunci di water sinkro monster ya temen temen ya tidak bisa summon dari extra deck lagi kecuali sinkro water monster oke ya kita disini banish 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 4 draw 1 lawan dan disini lawannya kebetulan tragedinya ke banish jadi kita negate aja pake ice blossom disini kita runic dispelling temen temen karena lawan nge-add kartu kan dan disini lawannya bangsat banget maaf sorry lawannya hoki banget gue gue nge-send retribution dong ngebantu dia tapi it's oke kita butuh butuh draw nya fountain temen temen disini kita draw 2 ayo ayo come on come on hand trap dapet hand trap kita yang cuma 8 biji itu temen temen 3 ash 3 maxi nibiru 2 ke draw semua kita nge-draw berapa tuh total tuh 4 dari kroko sama coral terus 2 dari fountain 6 total gila 6 bro ya kita biarin aja dia ke aluber biarin aja gak jelas it's oke bentar ya bentar dulu ya it's oke dia mau ke aluber bodo amat dia ke albas kita sikat pake ini kroko dragon kroko dragon send 2 kartu hancurin albas nya door yup dia banish si counter trap nya ambil si opening it's oke dia aktifin branded fusion kita chain ash blossom lawan nge-draw out nya karena lawan hebat ya cross out kita chain maxi disini by the way disini gue melakukan misplay harusnya gue gue chain maxi disini ya temen disini ya temen temen gue mau klarifikasi dulu gue pada saat duel ini terjadi gue tidak fokus sorry banget dan ya gue tetep menang regardless karena karena kartu di tangan kita udah terlalu dahsyat temen temen sorry ya sorry nih ya kalau kalian merasa terganggu karena gue pun terganggu gitu loh kok gue kagak maxi sih kenapa kagak maxi sih gitu gue sama aja temen temen ya banish kita draw draw berapa draw 2 kalau gak salah nih draw 1 doang draw flashing fire luar biasa disini tetep harusnya maxi sih gue tadi pas pas branded fusion itu ya but it's okay ya ya borrowed furious dragon disini lawan mau ngancurin fountain kita kita chain flashing fire kita hidupin hugin temen temen kok hidupin panggil hugin hugin peng tidak jadi chain banish ya kita chain ini biru mampus jadi di tangan kita kita masih ada maxi temen temen buat cek cek lawan kita lawan kita gak bisa ngapa ngapain ya kan they died ya kita punya rune tip chain ya nakut nakutin lawan aja temen temen disini lawannya ambil aluber karena albasnya sudah terbanish tiga biji ya temen temen ya ini dia banish sendiri pake efeknya si branded in white ya kan udah dia banish sendiri dua biji dan gue banish pake efeknya runic ya kan jadi tiga tiganya udah terbanish hijau saya don't have the access bro ya kita freezing curses lawannya disini hebat sekali ke banish merkuriernya sial disini gue draw dua temen temen draw dua dan disini gue akan ngedraw ke kodok kalau gak salah harusnya kodok kan seinget gue tidak ternyata kita ke ini monster reborn nya ya kita hidupin kodok kodok send mirror mage lagi mirror mage ambil georgius georgius special summon ya dan georgius ketika terspesial summon atau ternormal summon bisa special summon satu level 5 atau levelnya lebih rendah lagi ice barrier monster dari tangan atau graveyard kita hidupin si general wayne general wayne ambil medallion medallion ambil speaker temen temen yang dimana general wayne ini harusnya raiho ya tapi disini lebih baik general wayne gue sebenernya misplay gitu loh misplay narokartu sial but it's oke kita ke replay yang terakhir oke temen temen kita udah di replay terakhir kita disini ngedraw 2 speaker yang kalian lakukan adalah kalian ke hugin dulu kalau kalau kalian cuma punya ice barrier tapi ice barriernya bukan si kodok ya temen temen ya atau foolish burial kalian sebisa mungkin harus bisa ke sprint ya buat buat buang si mirror mage ke graveyard ya kan buat akses oke kita draw 1 kena ash mantap untung kena ash disininya temen temen it's good mantap jadi sprint kita aman ya ya sprint buang si mirror mage mirror mage ambil ini si ininya si monster rebornnya disini monster rebornnya langsung hidupin si mirror mage mirror mage tribute sprint ya 3 biji set 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 kita ke coral dragon mantap jiwa disini kita banish speaker yang ada di graveyard ya temen temen ya buat buat 1 token lagi kita ke croco dragon tidak mungkin kena ash blossom karena ash blossomnya sudah dead kalaupun kita akan kita di ancam kena failure atau imper kita bisa chain croco dragon ya temen temen ya send 2 hancurkan dirinya sendiri it's okay still draw draw 4 dude ya draw 1 draw 3 mantap sayang sekali hand trapnya cuma 1 doang nih biru doang temen temen padahal gue butuh lebih banyak but it's okay disini lawan lightning storm kita panggil hugin ya panggil hugin bang fountain draw 2 brother let's go wuh langsung chain maxi runic dispelling kena kaiju lawannya cyber dragon it's okay ya kita runic dispelling kita mencoba untuk ngesikat si cyber emergensinya ya coba ternyata kurang beruntung yang gue buang malah cyber duck kai merah but it's okay it's okay dude ya lawan special summon fusion ya yep kita normal summon si kodok special summon speaker special summon georgius georgius hidupin si mirror mage musuh surrender karena overwhelm gitu loh draw 4 kartu itu terlalu banyak anjir broken oke kita balik lagi ke decklistnya oke temen temen gitu aja ya kalian bisa pake general wayne seperti tadi atau raiho gue sih lebih milih raiho ya tapi raiho dipanggilnya pake si lance ya tapi di deck ini jarang banget kalian manggil lance ya ya temen temen ya kebanyakan kalian ngeturbo ngeturbo krokodragon buat nge draw 4 mungkin ya this deck is so fun man sangat menyenangkan pake deck ini tapi ya gitu aja temen temen apakah ini decknya meta tier 1 tier 2 tidak gue ragu kalau udah di rank master pake deck ini jujur aja jujur aja temen temen gue gak mau kopium sangat meragukan kalau udah di tier tier master ya jangan kan master diamond aja udah udah berat disini kalau gue punya cross out harusnya bisa sayang sekali gue gak punya cross out di akun ini ya jadi gue bawa 2 ini biru harusnya begini temen temen lumayan cross out nge cover maxi sama ash gitu harusnya ya tapi ya that's okay temen temen makasih banyak buat yang udah nonton sampai selama ini sampai akhir gini kalian orang orang kuat gue mengucapkan terima kasih banyak temen temen atas dukungannya untuk kalian yang udah nonton makasih banyak juga buat kalian yang udah bantu like share dan subscribe makasih banyak sangat mengapresiasinya temen temen dan gitu aja dari gue jaga diri kalian jaga kesehatan kalian kita berjumpa lagi di video video yang berikutnya temen temen bye bye brother bye bye let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you